Intro Semakin banyak pengguna smartphone di Amerika menukar BlackBerry mereka dengan smartphone jenis lain Work just gave me an iPhone 4 to replace the BlackBerry that I use for work Banyak analis kini khawatir pamor BlackBerry di kalangan bisnis mulai memudar Produsen BlackBerry, Research in Motion, mengumumkan perolehan mereka untuk kuartal kedua yang di atas perkiraan Tapi menurut analis, BlackBerry harus tampil lebih dinamis untuk memenangkan kompetisi Expanding into the consumer market and making that phone be a real multimedia fun phone with apps and all that stuff Is really going to be a challenge for BlackBerry and also retaining those corporate customers As long as it can keep those corporate customers, it's going to be okay going forward BlackBerry terbaru yang di Amerika keluar dengan nama Torch tampil dengan layar touchscreen Torch dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan dan bus di kalangan konsumen Tapi Torch ini kalah bersaing dengan ponsel Android keluaran Google dan tentu saja iPhone 4 Apple is pretty much always going to have the virtual keyboard but there's a lot of Android devices out there They're going to have both the physical keyboard and a virtual and a touchscreen So I think that's Android is really a big worry for BlackBerry at this point Walaupun penjualan BlackBerry di Amerika menurun Tapi pangsa pasar BlackBerry secara internasional masih cukup kuat Terutama kini setelah isu keamanan data di berbagai negara akan segera teratasi Tapi tidak pelak lagi bahwa persaingan antar smartphone di Amerika menarik untuk disimak Terutama mengingat ketiga pemain utama iPhone, Android, dan BlackBerry Terus berlomba-lomba untuk meraih konsumen Demikian ikutan teknologi untuk ANTV, Radia Astuti, dan Supriyono VOA